PESTA ULANG TAHUN TUAN BREAD Cukuh, besok hari apa? Ah, itu. Tidak ada yang istimewa, hari ulang tahun tuan bread. Apa? Ulang tahun tuan bread kau bilang? Ya, dia menandai hari ulang tahunnya sendiri di kalender setiap tahun. Oh, tidak. Kenapa aku tidak bilang? Itu kan peristiwa penting. Memangnya ada yang penting. Coba pikirkan, tuan bread tidak mempunyai keluarga ataupun teman. Dia akan merayakan sendiri ulang tahunnya di hari minggu. Kau bisa bayangkan betapa kesepiannya. Coko, ayo kita sama-sama merayakannya. Pergi ke rumah tuan bread dan merayakannya. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun terbaik untuknya. Tuan bread, nantikan hal itu. Pasti tidak akan terlupakan. Ya ampun. Kelilin, sudah. Korek api, sudah. Tuan bread pasti akan sangat terkejut. Ih, ini. Aku menyimpannya untuk ulang tahunmu sendiri. Ah, tidak apa-apa. Kuberikan saja pada tuan bread. Tapi kalau ulang tahun, apa yang harus kuberikan? Ini adalah badan ronjer donat merah, edisi terbatas yang aku dapatkan setelah antri di depan mall selama semalaman. Ini adalah hartaku. Maafkan aku, merah. Semoga nanti kau hidup bahagia selamanya bersama dengan tuan bread. Nomor 221, nomor 221 pasti ada di sekitar sini. Oh, ini dia. Rumah tuan bread, apa benar ada di sini? Rumah jelek ini. Dihabiskan semua orang yang untuk mengajik kita dan tinggal di sini seperti ini. Sungguh keterlaluan. Aku benar-benar minta maaf, tuan bread. Wil, aku tidak seperti yang aku berisik sekali di depan rumahku. Berisik sekali hingga aku tidak bisa tidur. Maaf, tapi apa ini rumah tuan bread? Tuan bread siapa? Iya, bread saja. Apa maksudmu? Aku tidak mengenalnya. Mengganggu saja. Aku tidak mengerti. Hei, Wil. Rumah ini nomor 222. Rumah tuan bread nomor 221. Jadi, di sebelah sana. Ini istana itu. Ya, sebenarnya tuan bread itu jauh lebih kaya dari yang kau kira. Oh, begitu ya. Bagus sekali. Tapi untuk apa? Punya rumah besar kalau tidak punya keluarga atau teman untuk ikut merayakan bersamamu. Mengerikan sekali jika tidak ada orang yang merayakan hari ulang tahunmu. Aku bahkan tidak mau memikirkannya. Tuan bread, aku datang untukmu sekarang. Aku harapmu terlambat. Eh, ku dengar dia hanya menerima kado ulang tahun sampai pukul 5. Aku harus memberi kadonya tahun ini. Eh, ada apa ini? Setiap tahun yang berhasil dirubah oleh tuan bread datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Lihat dia. Ku rasa dia bermalam di sini. Dia sampai bermalam di sini hanya untuk memberikan kadonya pada tuan bread. Wilk, ayo kita antri. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil bertemu dengannya. Ku rasa antriannya lebih penek daripada tahun lalu. Wah, kadomu kelihatannya bagus sekali. Apa isinya? Lebih baik daripada tahun lalu. Joko, kau tidak menyiapkan kado. Ya, aku sudah berusaha memberikan, tapi dia tidak memperhatikan. Oh, begitu ya. Karena kau sudah memberikan kado-mu, sebaiknya kita pulang. Belum. Coba pikirkan, apa gunanya banyak kado ulang tahun jika tidak ada yang menyiapkan kue ulang tahunnya? Coba lihat, aku membawanya. Ini dia. Oh. Yang mulia ratu puli, mengirimkan hidangan ulang tahun untuk tuan bread. Tuan bread suka menata rambut yang mulia. Tidak mungkin dia melupakan ulang tahunnya. Wow. Gawat sekali kalau dia melupakan. Bisa-bisa dia di penjara lagi. Tuan bread sangat beruntung, menerima kado seperti ini. Hei, Wilk. Ayo kita pulang. Kau sudah berbuat cukup. Tidak. Ini adalah ulang tahun tuan bread. Dan dia tidak punya teman bermain. Ayo kita habiskan waktu bersamanya. Tunggu tuan bread. Aku datang. Hei. Aku suka sendirian. Sendiri itu ternyata lebih tenang. Wilk. Tuan bread itu ahli penyendiri. Dia bahkan memecahkan rakel bermain sendiri selama 365 hari. Jadi lupakan saja kau mau merayakannya. Joko. Aku rasa kau benar. Aku rasa tuan bread tidak perlu kado atau juga kue ulang tahun. Kalian, ada apa? Karena kami... Karena Wilk ingin merayakan ulang tahunmu, tuan bread. Benarkah? Terima kasih. Tapi kau tidak perlu melakukannya. Oh iya, sebelum kalian pergi, makan dulu di lantai satu ya. Hei Wilk. Kau tidak perlu melakukan ini lagi tahun depan. Aku lapar. Coba aku lihat apa yang disiapkan ratu untukku. Rupanya hidangan. Ini lobster. Ayem panggang. Tidak ada yang bisa dimakan. Bukankah ini pie coklat yang sering aku makan waktu kecil dulu? Enak sekali rasanya. Coba aku lihat kado apa yang aku dapatkan. Aku tidak memakai jam tangan. Aku sudah punya yang ini. Ini biasa saja. Itu juga. Aku sudah punya semuanya. Kenapa kotak ini jelek sekali? Ya ampun. Bukankah ini? Mainan ranger donat vera yang menjadi hadiah paket-paket untuk anak-anak itu. Sulit sekali mendapatkan ini. Punya uang pun tidak mungkin bisa membelinya. Siapa yang sudah memberi koleksi berharga ini padaku? Hari ini adalah hari ulang tahun terhebat dalam hidupku. Hihihi! 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 Terima kasih telah menonton!